Sangat bagus, karena setelah saya terima izin usaha pemempaatan hutan, perhutanan sosial 2010. Tumben ada event atau pendampingan mengenai ekowisata yang ada di Benang Setokal, Benang Kelambu. Harapan saya ke depan mudah-mudahan tiap tahun ada pendampingan wisata kita yang ada di Benang Setokal, Benang Kelambu. Yang pertama mungkin karena kita pernah masuk menjadi satu site Geopark Rinjani, dan asesornya Bila, itu menjadi unggulan kami dan kebanggaan gitu. Yang pertama katanya Profesor Dr. Watanabi dulu itu ada, ini yang model kayak begini ini ada dua, di Jepang satu sama di sini satu. Itu kebanggaan yang pertama. Di Iberi ini potensinya luar biasa ya, terutama di sumber daya alamnya itu memang apa ya, karena dia masih lestari hutannya, hasil dari perjuangan teman-teman di sini. Hutan yang tadinya kurang baik menjadi sangat baik, sehingga di dalamnya menyimpan banyak potensi. Hal yang paling penting untuk diprioritaskan ke depan, untuk perbaikan kelembagaan ke depan itu bagaimana pelimpatan generasi muda. Bahwa sekarang dunia global ya sudah berubah ya, misalkan dengan berkembangnya teknologi informasi digital, itu tidak bisa diikuti oleh orang tua. Jadi kita menjalankan kepada mereka untuk mulai melibatkan anak-anak muda di sini, untuk berperan menjadi pengembang. Terima kasih telah menonton!